Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, Allah Putra Penebus Dunia, hari ini kami datang untuk bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau berikan bagi kami dan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, dengan kebangkitanmu, Engkau menginjakan kakimu mengalahkan dosa dan maut yang memperbudak kami, serta menganugrahkan pembebasan atas segala ketakutan dan kekhawatiran yang mengingkat dan membelenggu hidup kami. Namun ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami tergoda, jatuh dan berbuat dosa lagi, kembali menjadi hamba dosa. Tunjukkan belas kasihmu pada kami yang kerap kali terjerungus dan dikuasai kembali oleh segala ketakutan dan kekhawatiran. Berbagai masalah dan persoalan hidup, seolah selalu mengejar kami, dan tidak membiarkan kami lepas darinya, hingga kami merasa lelah dan ingin menyerah. Ketika hal itu terjadi, ingatkan kami ya Tuhan, betapa Engkau sangat mengasihi kami, dan betapa mahalnya harga yang Engkau bayar untuk menembus dan menyelamatkan kami, dengan wafatmu di kayu sali. Engkau datang ke dunia, menawarkan kami pilihan terbaik, yaitu kemerdekaan, sebab Engkau adalah roh, dan dimana ada roh Allah, disitu ada kemerdekaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kami mau berserah dan memohon pertolonganmu, untuk membebaskan kami sepenuhnya, melepaskan setiap rantai dosa yang membelenggu hidup kami. Kami mau percaya dan hanya mengandalkanmu, ya Tuhan, karena kami tidak akan pernah bebas jika bersandar pada kekuatan kami sendiri. Sadarkan kami, untuk tidak menyalahgunakan kebebasan yang Engkau berikan, namun dengan rahmatmu, mempergunakannya untuk melayani dan memuliakanmu. Seperti ada tertulis, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi, hiduplah sebagai hamba Allah. Biarlah dengan kebebasan yang Engkau berikan, kami dapat menjadi hamba dan pelayanmu yang setia, dengan mewartakan karya penebusanmu. Mempersembahkan diri sepenuhnya kepadamu, dan mencintai sesama. Bebaskan dan merdekakan kami pula, ya Tuhan, dari belenggu ketakutan dan kekhawatiran, iri hati, dendam, rasa sakit hati, dan bentuk kepahitan lainnya, yang hingga saat ini menguasai hati kami, membuat kami kehilangan kedamaian dan sukacita. Bebaskan kami dari belenggu permasalahan dalam keluarga kami, hubungan yang kurang harmonis, sakit penyakit yang menyerang tubuh yang fana ini, kesulitan keuangan yang sedang kami hadapi, masalah utang-piutang yang belum terselesaikan, masalah dalam pekerjaan dan usaha yang saat ini kami hadapi, serta beban hidup kami lainnya. Kami yang retih lesu dan berbeban berat ini, mau datang kepadamu, ya Tuhan, memohon kelegaan, karena engkau lemah lembut dan rendah hati, serta tempat jiwa kami beroleh ketenangan. Engkau bersabda, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dengan memasang kuk pada kami, engkau meringankan beban kami, melegakan kami, karena engkau turut memikul, mengangkat masalah dan beban kami. Engkau turut menanggungnya bersama kami. Dengan memasang kuk pada kami, engkau mengarahkan kami, agar tidak menyimpang dan tersesat, bergerak bersama dengan kecepatan yang sama, kearah dan tujuan yang tepat. Sebab engkau lah gembala yang baik, yang menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau, yaitu hidup berkelimpahan berkat dalam damai sejahtera. Putuslah roh kudusmu, agar ia senantiasa tinggal di dalam diri kami, menyalakan pelita jiwa kami yang nyaris padam dengan kasihmu. Membebaskan dan memerdekakan kami dari belenggu kuasa si jahat, dan mengantar kami untuk dapat sepenuhnya menjadi milikmu. Sebab engkau lah Tuhan dan juru selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih telah menonton!